Cagup Anies Baswedan berharap adanya pemilu yang adil, jujur, dan demokratis. Hal ini diungkapkan karena hasil temuan KPU akan banyaknya TPS yang menghasilkan data anomali. Dalam kunjungannya ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat, Anies menjabarkan banyaknya anomali data pilkada putaran pertama. Di antaranya, KPU menemukan adanya 542 TPS yang memberi suara lebih dari 90% untuk paslon tertentu. Anomali ini terjadi banyak di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Anies berharap putaran kedua berlangsung lebih demokratis dengan pengawasan banyak pihak. Salah satunya adalah media. Anies juga berharap fenomena banyaknya masyarakat yang membuat KTP Jakarta menjelang pemilu dapat diperbaiki. Jadi kami hanya bisa melihat data KPU. Karena itu kami mengharap sebagai salah satu pilar demokrasi. Dan ini adalah sebuah praktek demokrasi yang dilihat oleh semuanya. Mohon ini bisa menjadi perhatian. Jadi kita hanya berharap pilkada besok itu menjadi pilkada yang jujur, adil, demokratis. Selebihnya izinkan rakyat menentukan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.